Berita terbaru hari ini Baim Wong temui kakek suhut, akui kesalahan hingga sampaikan permintaan maaf dan berdamai Saling lempar senyum, Baim Wong mengaku malu tahu kepribadian kakek suhut Tiga permintaan maaf kakek suhut pada Baim Wong Baim Wong menceritakan pertemuan keduanya dengan kakek suhut Setelah video menegur kakek suhut viral, Baim Wong dan kakek suhut memang jadi perbincangan hangat netizen Keduanya lantas kembali bertemu di situasi yang berbanding terbalik dengan pertemuan pertama Untuk saling meminta maaf Melalui podcast Deddy Kerbuzer, Baim Wong bercerita Ia datang dengan keluarga ke kediaman kakek suhut Kedatangan Baim langsung disambut permintaan maaf oleh kakek suhut Pria tua berusia 70 tahun itu minta maaf karena aksinya berbuntut panjang Bahkan hingga jadi perbincangan hangat masyarakat luas Baim Wong bahkan mengaku malu setelah mengetahui kepribadian kakek suhut sebenarnya Untuk diketahui, pertemuan ini dilakukan Baim Wong untuk meminta maaf kepada kakek suhut atas tindakannya Sebelumnya diketahui, aksi Baim Wong yang menegur dan memarahi kakek suhut viral di media sosial Namun, Baim Wong merasa tak nyaman dan dianggap membahayakan, maka ia menegurnya Suami Paula Verhoeven ini menuduh kakek itu meminta-minta Padahal, bapak bermotor hijau itu bermaksud menjajakan dagangannya kepada Baim Tindakan Baim Wong ini dinilai kelewatan oleh netizen Baim Wong sendiri telah meminta maaf jika memang ada pihak yang merasa tidak enak dan sakit hati dengan perlakuannya Terbaru dari Instagram resminya, pada Jumat 15 Oktober, Baim Wong memperlihatkan momen kebersamaannya dengan kakek suhut Aktor Baim Wong akhirnya menceritakan sosok kakek suhut setelah bertemu langsung Ia tampak saling lempar senyum dengan kakek suhut Baim Wong menuturkan, kakek suhut adalah sosok yang baik dan rajin beribadah Masya Allah, terima kasih tegurannya, dia orang baik, terutama ibadahnya Saya sampai malu sendiri, baru tahu pribadinya ketika saya bertemu pak suhut Tegas Baim Wong Lebih lanjut, suami Paula Verhoeven bersyukur Lantaran selalu diingatkan ketika melakukan kesalahan Baim Wong menilai, ia dipertemukan dengan kakek suhut dengan cara yang berbeda Terima kasih bos Q, selalu diingatkan ya, kalau memang saya ada salah Allah mempertemukan kita dengan caranya yang beda, papar Baim Wong Menurut Baim, ada tiga permintaan maaf dari kakek suhut padanya Pertama, soal pernyataan sang anak di hadapan media Dia minta maaf beberapa, ya salah satunya Maaf, ya kalau kakak saya itu kemarin ngomongnya ini Eh, anaknya, kata Baim Kedua, kakek suhut juga menyampaikan permintaan maaf Karena kehadirannya di podcast Nikita Mirzani Menambah ricuh keadaan Dia minta maaf ketika ada di podcastnya Nikita Dia minta maaf, saya nggak tahu kalau di situ ada tiga orang, kata dia Dan saya tidak mau, kok itu dibawa ke hukum Saya nggak tahu, saya cuma mau ada tempat klarifikasi aja, katanya, ujar Baim Permintaan maaf terakhir, kata Baim Kakek suhut berbicara soal tindakan meminta-minta Dia bilang, minta maaf juga ya, kalau saya waktu itu minta uang untuk ini, kata Baim Ayah dari Kiano dan Kenzo itu mengaku Melihat ketulusan dari permintaan maaf kakek suhut Pribadi kakek suhut bahkan membuat Baim sadar Mengapa dirinya bisa dihujat begitu kejam oleh netizen Pantes ya, gue dihujat Orangnya baik banget, kata Baim Kabar perdamaian tersebut disampaikan Edi Prasetyo, pengacara kakek suhut Menurut Edi Prasetyo, perdamaian Baim Wong dan kakek suhut terjadi di rumah kliennya Saat itu, Baim Wong sengaja mendatangi rumah kakek suhut Untuk meminta maaf atas kesalahannya Baim Wong datang tanpa mengajak wartawan Hingga tim konten Youtubenya Kesepakatan bersama tidak ada konten dan berita Mereka sudah berdamai, kata Edi Prasetyo Ketika dihubungi wartawan kamis malam Edi Prasetyo menyatakan, Baim Wong minta maaf dan mengakui kesalahannya Ketika bertemu kakek suhut Hanya permintaan maaf saja dan mereka saling memaafkan Ini hanya kesalahpahaman saja, ucapnya Edi Prasetyo menyatakan, kliennya tidak akan mengadukan suami Paula Verhoeven itu ke Komnas HAM setelah perdamaian itu terjadi Intinya sudah damai, ujar Edi Prasetyo Melihat masalah yang terjadi pada kakek suhut dan Baim Wong Psikolog Nita Gading pun memperingatkan Dia mengatakan, ada oknum yang sengaja memanfaatkan kakek suhut untuk melawan Baim Wong Berdasarkan informasi yang didapatnya, psikolog mengungkap jika ternyata kakek suhut tidak berjualan seperti pengakuannya Dilihat dari kanal Youtube Nita Gading pada Kamis 14 Oktober 2021 Psikolog mengatakan, ada yang berusaha mengadu domba Hati-hati di sini, kalian para fan, para hater, jangan sampai ada yang mengadu domba masalah ini, kata psikolog Ini banyak sekali, orang yang memelintir masalah Baim Wong terhadap Pak Suhut, sambungnya Dia memaklumi sikap kakek suhut yang meminta uang kepada Baim Wong karena sifatnya yang terkenal suka memberi Namun psikolog menambahkan, jika caranya tak harus mengejar-ngejar Baim Wong hingga berbuat tak nyaman Kalau kita dikejar, orang kan kita juga punya satu kecurigaan dong Pasti orang yang dikejar itu bereaksi dengan sepontan, ungkap psikolog Di sisi lain, dia juga tak membenarkan sikap Baim Wong yang memarah-marahi kakek suhut di kontennya Selain itu, Baim Wong juga dengan sengaja membagi-bagikan uang kepada pengemudi ojek online di depan kakek suhut Tidak ada rasa simpati terhadap orang ini atau kakek suhut, padahal orang ini jauh lebih tua dari dia, jelas psikolog Psikolog pun kembali mengingatkan, jika masalah yang terjadi pada Baim Wong banyak dimanfaatkan Oknum tersebut akan membalas sakit hatinya kepada Baim Wong dengan mempermalukan hal yang sama Ada pun yang terjadi, jangan sampai situasi ini dimanfaatkan sama orang yang punya dendam, ungkap psikolog Saya disini netral, saya tidak memihak siapapun, saya juga tidak kenal dengan kalian, ungkasnya Baim Wong akhirnya mengakui kesalahan ketika menegur kakek suhut Yang ia anggap pada saat itu, menjual kesedihannya demi mendapatkan uang Baim Wong mengatakan, caranya menegur kakek suhut tidak sopan dan terlihat tidak memiliki adab kepada orang yang lebih tua Ternyata, memang ada kekurangan gue, yaitu gue tidak mengetahui adab, dia itu orang tua Mau bagaimanapun juga, dia orang tua dan itu namanya menghardik, ucap Baim Wong Baim Wong mengetahui hal tersebut karena ia membaca salah satu dalil dari agama yang dipeluknya Itu tidak boleh, kita harus merendahkan diri kita untuk sesuatu hal yang seperti itu Gue salah, ucap Baim Wong Gue salah, yes, gue harus bilang gue salah dan memang gue salah, kata Baim Wong Oleh karena itu, ayah dua anak itu menyampaikan permintaan maaf kepada kakek suhut melalui unggahan Instagramnya Bagi Baim Wong, dia ingin melakukan sesuatu harus dalam dirinya, agar tidak dianggap pura-pura untuk meminta maaf Saya itu punya sifat, ketika saya melakukan sesuatu itu, gimana caranya supaya tidak berpura-pura Dalam arti, untuk menyelesaikan ini semua, gue minta maaf ah, gak bisa, saya harus diri, saya harus bilang, gue salah nih, kata Baim Wong Kini, Baim Wong telah bertemu dengan kakek suhut menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan berdamai Bagaimana menurut pendapat Anda?